Intro Terima kasih Anda masih bersama Lintas Banua Perayaan Tahun Baru Imlek 2573 turut dirayakan oleh masyarakat katolik di Banjarmasin dengan menggelar Misa Imlek sebagai rasa syukur bersama-sama atas berkat yang diberikan Tuhan sepanjang tahun Ratusan umat katolik di kota Banjarmasin tanpa husuk melaksanakan Misa Imlek dipimpin Uskup Banjarmasin Petrus Boding Timang di Gereja Katedral di Jalan Lampu Bangkurat Rabu 2 Februari 2022 Misa sendiri sebagai tanda syukur yang paling tinggi oleh warga katolik secara bersama-sama atas penyertaan Tuhan saat tahun lalu dan bertemu kembali dengan tahun baru Imlek di tahun ini Rangkaian ibadah itu berjalan hikmat diakhiri persembahan kepada Tuhan dan pemberian roti kepada para jemaat Tak ketinggalan sebagai rasa syukur terhadap berkat yang diberikan sepanjang tahun Panitia yang digagas PDKK Ibu Teresa membagikan angpau kepada anak-anak, jompo dan seluruh jemaat yang hadir sebagai rasa kebahagiaan atas rejeki yang diberikan Uskup Banjarmasin berharap di momen tahun macan akhir umat katolik semakin mensyukuri nikmat dan anugerah yang diberikan agar dapat berbagi kepada sesama yang lebih membutuhkan agar membuat hidup lebih bermakna Bukan saja kita bersyukur atas pemberian barang-barang duniawi melainkan kita pertama-tama bersyukur atas hidup kita atas kesehatan kita atas rejeki yang Tuhan berikan dan itu kita persembahkan kembali kepada Tuhan karena itu semua adalah milik Tuhan tetapi Tuhan tidak mau kalah dalam soal pemberian dia malah memberikan dirinya kembali kepada manusia melalui Yesus anak Allah sendiri sehingga kehidupan dirinya ini adalah tindakan timbal balik antara Allah yang memberi dan manusia yang bersyukur dengan mengembalikan segala pemberian Tuhan itu kepada Allah dan itulah yang merupakan iman sesuatu yang rasanya itu kadang-kadang mustahil tapi justru itu menjadi kekuatan bagi orang-orang yang beriman kristiani ke depannya semoga kita menjadi lebih baik lagi seperti macan air kan macan itu kuat pemberani dan air itu menyejukkan jadi selain kita berani kuat semangat selalu juga kita bisa menyejukkan bagi orang lain tak ketinggalan dalam perayaan tahun baru imlek kali ini juga ditampilkan barongsai yang mampu menghibur seluruhnya dengan berbagai atraksi Iko Anggoro Banjar TV selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati